Light Rail Transit atau kereta api ringan jadi pilihan pemerintah untuk ringankan beban para komuter yang harus hadapi macetnya perjalanan menuju ibu kota. Iya, bebas polusi murah dan mampu mengurangi kemacetan hingga 30%. LRT memang terdengar sempurna, namun benarkah moda transportasi ini bebas masalah? Berikut penelusuran Timnet24. Macet sering jadi kata pertama yang terlintas di benak siapa saja jika ditanya soal Jakarta. Kendaraan pribadi, baik roda 4 maupun roda 2 tak henti sesakan ibu kota. Setiap hari sekitar 64% kendaraan yang datang ke Jakarta berasal dari arah kota sekitar, seperti Bekasi dan Cibubur. Maka mendorong para komuter untuk berpaling ke moda transportasi umum kini jadi solusi yang sedang diperjuangkan. Pemerintah merealisasikannya dalam bentuk LRT atau Light Rail Transit. Sebuah kereta ringan tanpa emisi yang akan menghubungkan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Jakarta ini sangat terbatas di dalam infrastruktur jalan. Dan pertumbuhannya pun tidak secepat dengan kebutuhannya. Jalan keluarnya adalah, bahkan kita memang menyelesaikan angkutan-angkutan publik yang bersifat masal, tapi juga tidak lagi berbasis jalan raya. Di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta, rencananya akan ada 7 rute dengan panjang 110 km yang akan dibangun di dalam kota. Rute Cibubur menuju Cawang menjadi salah satu rute yang dikerjakan di tahap pertama. Kenapa harus Cibubur Cawang? Mari kita cek dulu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh rute ini. Pertama, jalur Nontol. Kita akan melewati Cipayung, Taman Mini, Kelamat Jatuh dan Cililitan. Kemudian, bandingkan dengan Fiatol. Setelah mencoba perjalanan melalui jalan tol dan jalan non-tol, waktu tempuh dari Cibubur menuju Cawang dengan menggunakan mobil pribadi sekitar 1 hingga 1 jam 30 menit. Sementara nanti dengan LRT, rute yang sama dapat ditempuh hanya dalam 15 menit. Namun, menarik minat pengguna kendaraan pribadi bukan perkara mudah. Tarifnya juga mesti kompetitif bila dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kalau menggunakan pribadi itu secara kumulatif lebih murah, tentu orang tidak akan tertarik untuk pindah ke anggota umum. Tetapi bila naik anggota umum itu dijamin lebih lancar, lebih murah, dan lebih nyaman, tentu orang akan lari ke anggota umum. Dan saya kira itu kuncinya ada di tiga, di tarif, integrasi, dan layanan. Nantinya seluruh lintasan LRT akan dibangun melayang atau elevated dengan ketinggian 12 meter. Pembangunannya pun mayoritas sebidang dengan ruas jalan tol, sehingga minim konflik pembebasan lahan. Kereta diklaim mampu menampung hingga 24 ribu penumpang dalam enam gerbong di saat jam sibuk. Kecepatannya berkisar 60 hingga 80 km per jam. Jarak waktu kedatangan kereta hanya akan berselang dua menit, artinya penumpang ditawarkan waktu menunggu yang singkat dengan waktu tempuh yang cepat. Selain itu, LRT dirancang terintegrasi dengan transportasi umum lain, seperti Transjakarta dan kereta komuter. Dan saat beroperasi nanti, pemerintah akan mengupayakan tarif LRT sekitar seribu rupiah per kilometer. Dengan begitu, keberadaan LRT digadang-gadang sanggup mengurangi kemacetan hingga 30 persen. Meski demikian, megaproyek ini bukannya tak berisiko. Keberadaan ruang terbuka hijau adalah salah satu yang dikhawatirkan akan hilang. Kalau pembangunan baru dengan elevated ini, di atas ini, itu risiko pertama satu, berapa banyak pohon yang ditebang. Estetika berubah, ruang terbuka berubah. Penempatan stasiunnya itu berada di ruang RTH atau bukan. Kalau misalnya yang di Cawang itu ada semacam taman atau hutan kota, tiba-tiba harus hilang, berarti kita mengurangi ruang terbuka hijau. Korbannya sudah banyak, akibat pembangunan jalan layang di Kasab Langka, di Antasari, atau akibat pembangunan Transjakarta, berapa ribu pohon sudah hilang. Berdasar pertimbangan itu, pihak kontraktor akhirnya tak hanya perlu memperhitungkan konstruksi yang kokoh, namun juga lingkungan sekitar. Berkenaan dengan pemotongan pohon dan sebagainya, yang kita elevated itu, kita anggap sebagai ramah lingkungan, karena tidak semuanya jalur itu nanti akan ditebang. Nah, karena ada beberapa yang memang mengganggu pelaksanaan atau pas posisinya mau nggak mau harus ditebang. Tapi kami harus mengganti di tempat lain, 10 atau sekian kali lipat dari yang ada. Nah, itu juga sudah kita pertimbangan seperti itu. Targetnya, LRT bisa mulai beroperasi 2018 mendatang. Harapan semua orang, LRT bukan angin segar yang terpaksa mandet di tengah jalan. Mimpi bebaskan Jakarta dari macet hanya bisa terwujud jika semua maksimalkan dukungan sesuai peran. Amelinda Widya, Aji Dwi Pramono melaporkan untuk NET.